Hai, welcome back to Maker Diary Oke, dua bulan yang lalu saya sempat buat sebuah video soal DIY Min Display Portable ya Bagi yang belum dilihat silahkan klik link di atas Ukurannya itu kalau nggak salah 5 inch dengan resolusi 800x480 Atau biasanya namanya itu kalau nggak salah WVGA Di video itu ada beberapa yang komen katanya bisa nggak pakai LCD laptop bekas Atau terus bisa nggak buat yang lebih besar Oke, di video kali ini saya bakal buat yang lebih besar ukuran 7 inch Menurut saya 7 inch itu ukurannya cukup portable buat dibawa-bawa Dengan laptop kita dan masih cukup oke buat dilihat Nah, tanpa basa-basi lagi, langsung aja let's go Nah oke, ini dia modul display yang bakal kita pakai buat project kali ini Nanti link pembeliannya bakal saya sertakan di bawah ya Oke, di dalamnya dikasih HDB kayak gini kabel male-to-male biasa Terus dapat micro USB karena powernya ini pakai micro USB Terus dapat mounting kayak gini, nggak tahu gunanya nanti dipakai buat apa saya nggak pakai yang pasti Terus display-nya sendiri Oke, langsung pakai ball wrap ya biar aman Nah, ini dia display-nya Nah, ini dia display-nya Ukurannya 7 inch, nggak ada touch-nya kayak gini Di belakangnya ada port-nya kayak gini Isinya ada port HDMI sama micro USB untuk powernya Jadi powernya pakai micro USB, biasanya berarti 5V Terus ini HDMI buat input display-nya Dan nggak tahu banyak banget nih pin di belakangnya Ini sebenarnya modul kalau nggak salah buat Raspberry Pi Tapi bisa juga dipakai buat keperluan lain kayak gini misalnya Oke, langsung aja ya Kita desain buat body-nya Let's go! Okay, that's all parts-parts-nya Sekarang saya bakal cleaning seperti biasa aja Let's go! Okay, itu tadi bagian parts 3D printing-nya sudah saya bersihkan Sekarang kita lanjut ke bagian elektronik-nya Nggak terlalu banyak ya Soalnya ini cuma port-tab display Jadi modulnya simple aja kayak gini Nah, yang pertama itu ada baterai kayak gini Ukuran 5000 mAh Ini saya bakal tulis di bawah keterangannya Ukuran dimensinya berapa Tapi harusnya sih pakai baterai apa aja Yang penting si tipis ini sih bisa sih harusnya Terus seperti biasa saya pakai charge dan discharge modulnya ini Pakai micro USB Terus pakai switch on off Kayak gini yang kecil Buat nyalain matiin display-nya Oke Dan yang terakhir display tadi ya Yang saya tunjukkan Nih Oke, simple aja barangnya jadi cuma Satu, dua, tiga, empat Oke Kita lanjut ke bagian wiringnya seperti biasa Let's go! Oke, karena di driver board-nya ini banyak contact point-nya Jadi bakal saya Placer aja ya Supaya dia Kejadian short atau apa Nanti belum kepakai LCD-nya sudah rusak Selanjutnya Ini di bagian ujung-ujung frame-nya ya Ada kayak mount buat boat gitu Buat baut gitu Ini bakal saya potong aja Karena bakal makan tempatnya Jadi supaya lebih ringas Jadi saya potong aja Pakai grinder Oke, let's go! Oh, 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 oh nah oke ini tadi bagian elektroniknya sudah selesai semua ya saya wiring sekarang langsung aja ke bagian sampel memang enggak terlalu banyak step-stepnya cuma gini aja memang karena simple aja cuma screen dengan baterai oke langsung aja kita sampel let's go selamat menikmati oke sudah jadi seperti ini ini ada stand nya buat berdiri kayak gini oke jadi ini lubang buat port HDMI nya lubang buat charging nya dan ini power on off nya oh ya di spek dari screen ini ditulis kalau sebaiknya jangan di hotswap HDMI nya artinya kita nggak boleh nyabut pasang kabel HDMI nya dalam keadaan hidup jadi kalau mau pasang dalam keadaan mati dan kalau mau cabut dalam keadaan mati juga oke sekarang kita coba kita tes untuk nyalakan aja ya let's go nah oke ini dia portable display nya oke sekarang kita bakal coba ya sebelum dinyalakan display nya ada baiknya HDMI nya di colokin dulu ini terus baru dinyalain oke display nyala ya sip oke itu tadi hasilnya untuk DIY hari ini gimana menurut kalian silahkan kasih komen di bawah ya mungkin hal yang paling penting buat DIY portable display itu yaitu memilih modul yang tepat modul display nya apa buah dari resolusi display nya apakah cukup besar terus jenis display nya apakah TN IPS atau LCD ini nanti bakal pengaruh ke bagian viewing angle nya terus kemudian bagian driver board nya mungkin nah sebelumnya saya bakal dilahirkan sedikit pada umumnya display modulnya terdiri dari dua parts yaitu screen yang kita lihat secara visual dan yang kedua adalah driver board yang merubah sinyal input dari video jadi tampilan pada screen nah pada driver board ini biasanya terdapat dua komponen yang harus diperhatikan ya yang pertama yaitu port apa aja yang ada di dalamnya seperti AVK atau VGA atau DisplayPort atau HDMI mungkin juga USB Type-C yang sudah kekinian nah ini harus jadikan pertimbangan sesuai dengan port apa yang disupport sama device kita biasanya yang paling umumnya itu HDMI ya kayak di laptop atau mungkin dari HP dari USB Type-C bisa dirubah HDMI terus yang kedua yaitu yang harus diperhatikan yaitu power supply berapa besar sih power supply yang dibutuhkan board nya selama ini yang saya tahu sih board itu biasanya umumnya disupport dengan 5V atau 12V dengan arus yang bervariasi jadi untuk driver board dari LCD bekas atau spare part LCD dari laptop biasanya dibeli terpisah dari LCD nya karena memang pada dasarnya LCD ini dibuat dengan driver yang sudah menyatu dengan laptop masing-masing ya di motherboard nya biasanya board yang dibeli buat LCD laptop rata-rata membutuhkan power supply sebesar 12V 2A jadi menurut saya kurang cocok sih dijadikan portable display karena selain 12V itu bukan adapter yang dimiliki oleh semua orang apalagi kalau dan juga kalau misalnya kita mau buat portable dengan menggunakan baterai itu agak susah ya karena mungkin baterainya gak tahu segitu apa kalau enggak nanti baterainya cepat habis gitu oke yang terakhir adalah masalah harga kita harus perhatikan harganya apakah value nya sesuai buat dijadikan project DIY karena kalau sampai harganya sama atau bahkan lebih mahal dari produk jadi yang ready to buy yang ada di pasaran terus buat apa kita DIY gitu jadinya kan lebih mahal nah itu tadi beberapa hal yang mungkin bisa dijadikan pertimbangan buat menentukan model yang bakal kita beli buat DIY portable display kali ini next time kalau saya dapat model display yang lebih besar dan value nya cocok bakal saya buat video nya lagi sehingga video ini berguna ya nah sampai disini dulu video kali ini seperti biasa link pembelian dan desain bakal saya taro di deskripsi di bawah kalau ada saran atau ide silahkan komen di bawah dan jangan lupa di subscribe nyalakan lonceng notifikasi see you on my next video bye bye